Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Hadratal Mukarramin yang kita hormati bersama guru kita semua Ustaz Cahyadi Takaryawan atau Pak Cah Juga kemudian kepada moderator kita yang luar biasa, enerjik dan penuh semangat Juga kepada tadi Mas Amar dengan sajian lagunya yang sudah dikomposisi sedemikian rupa Begitu menyentuh ya liriknya dan begitu penuh dengan tenaga di dalam menyanyikannya sehingga sampai ke hati kita Kemudian juga rekan-rekan pejuang literasi dimanapun berada Puji syukur kehadirat Allah Atas simpan karunianya kita dipertemukan sore hari ini di majelis ilmu Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemudah jalan ke syurga dan duduk kita semua Termasuk taman di antara taman-taman syurga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya Menanggungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua Dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Saya teringat salah satu ayat di dalam Bible Di dalam perjanjian baru Pada mulanya adalah firman Atau sering disebut pada mulanya adalah kata Dan bagi saya sebagai seorang muslim sendiri Saya percaya bahwa memang pada mulanya Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menitahkan manusia Untuk menjadi khalifahnya di muka bumi Itu dimulai dengan kata-kata Yaitu ketika Adam alaihi salam Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama kali diajarkan Allah kepada Adam alaihi salam Adalah kata-kata Yang membuat Adam alaihi salam Diunggulkan di atas semua malaikat Yang membuat Adam alaihi salam Diunggulkan di atas semua malaikat Wa'allama adam al-asma'akullaha Thumma'araduhum alal mala'ikah Ketika Allah memberitahukan kepada Adam Mengajarkan kepada Adam al-asma' Isim-isim Kata-benda-kata-benda Kosa-kata-kosa-kata yang banyak Itulah yang membuat Adam Unggul dan malaikat sujud Dalam ketundukan atas perintah Allah kepada Adam alaihi salam Maka peradaban manusia Dimulai dengan Kata-kata yang diajarkan oleh Allah Kepada Adam alaihi salam Itulah kenapa bahasa Indonesia pun menyerap peradaban Sebagai penunjuk untuk sebuah Keadaan manusia yang beradab Manusia yang Memberikan Kontribusi satu sama lain Untuk kemaslahatan Setinggi-tingginya Di tengah sejarah Di sepanjang sejarah Padahal dalam bahasa Arab Kata adab itu Justru punya makna Sastra Susastra Penyusunan kata yang Teratur dan indah Teratur Benar sesuai kaidah Baik secara makna Indah secara penuturan Dan penyampaian Yang Kita kemudian mengenali Sebagai adab Kalau kita keuin Fakultas adab itu adalah Fakultas Sastra Arab Jadi Peradaban Dalam bahasa Indonesia ini Mengakomodasi Pemahaman bahwa Memang dia dimulai dari Kata-kata Konfusius Konghucu Atau Kongciu Terkutip menyatakan bahwa Kalau ingin Memperbaiki sebuah negara Maka perbaiki terlebih dahulu Bahasa Yang dipergunakan oleh Masyarakatnya Konghucu Konfusius Percaya bahwa Keteraturan Berbahasa Mencerminkan Keteraturan Berfikir Keteraturan Berfikir Akan mempengaruhi Keteraturan Bertindak Dan Keteraturan Bertindak Dari Sebuah kelompok besar Bernama warga negara Ya Ini akan menjadi Sebuah Peradaban Jadi Kalau mau memperbaiki negara Perbaikilah Bahasa Ya Perbaikilah Kata-kata Ini yang nanti Akan diterapkan oleh Kinsih Huangdi Kaisar Cina Bersatu Pada Masa Pasca Era Konfusius Yang kemudian Menerapkan Standar Kebahasaan Untuk seluruh Wilayah Negerinya Dan kemudian Diadopsi oleh Dinasihan Di generasi Berikutnya Yang bertahan Lebih dari 400 tahun Dalam Keteraturan Memerintah Cina Ketika itu Di Jazira Arab Sendiri Pada mulanya Peradaban Dikuasai Betul-betul Oleh para Penyair Dengan Lisensia Puitika Dengan Kebebasan Mereka Untuk Mengekspresikan Bahasa Sehingga Penyair Memiliki Kedudukan Yang sangat Tinggi Di tengah Masyarakat Arab Jahiliyah Kita tahu Pada waktu itu Bangsa Quraish Dan bangsa Arab Di sekitarnya Disebut Sebagai Kaumun Ummiyun Kaum yang Ummi Dan Rasulullah Sendiri adalah Seorang Rasul Yang Ummi Seorang Rasul Yang Bersifat Ummi Ummi ini Diterjemahkan Kebahasa Inggris Illiterate Tidak Berliterasi Tetapi Saya kurang setuju Terjemahan ini Karena kata Ummi Pada saat itu Memang Diterjemahkan Atau Dinisbatkan Kepada Umm Atau Ibu Jadi Secara umum Berbagai bangsa Bukan cuma Bangsa Arab Tapi Romawi Persia India Tiongkok Mesir Dari berbagai Wilayah Itu kaum wanita Mendapatkan Porsi Untuk Melek huruf Lebih kecil Daripada Pria Sehingga Kemudian Orang yang Tidak Melek huruf Itu Dinisbatkan Kepada Kaum yang Ummi Padahal Kita tahu Kalau Dalam Tradisi Islam Tentu Ibu Itu Justru Wakilnya Allah Untuk Mengenalkan Kosa kata Kepada Anak Dulu Adam Mendapatkan Langsung Dari Allah Pengenalan Kosa kata Untuk Diunggulkan Di atas Malaikat Tetapi Di dunia Ketika Anak-anak Adam Beranak Pina Berkembang Bia Maka Yang Dititipi Tugas Itu Adalah Para Ibu Maka Bersyukurlah Ibu-ibu Yang Cerewat Dan Suami Yang Memiliki Istri Yang Cerewat Karena Itu Akan Menjadi Modal Besar Supaya Istrinya Anaknya Anak-anaknya Nanti Cerdas Dan Siap Menjadi Khalifah Di bumi Karena Diajari oleh Ibunya Kosa kata Yang Banyak Sebagaimana Dulu Allah Mengajarkan Kepada Adam Kosa kata Kosa kata Nah Kenapa Dinisbatuan Kepada Umi Itu Tadi Karena Persepsi Persepsi Umum Pada Zaman Itu Di Berbagai Wilayah Di Rumawi Di Persia Di India Di Cina Di Mesir Dan Wilayah-wilayah Yang lain Kaum Ibu Ini Lebih Sedikit Yang memiliki Akses Pendidikan Untuk Melayuhuruh Tetapi Kita Tahu Uminya Bangsa Arab Ini Unik Karena Pada Saat Itu Yang Dipandang Cerdas Adalah Yang Apa Namanya Yang Tidak Bisa Membaca Dan Tidak Bisa Menulis Anda Bisa Bayangkan Orang Yang Tidak Membaca Dan Tidak Menulis Itu Dianggap Lebih Pandai Lebih Cerdas Lebih Cendikiawan Dibandingkan Orang Yang Membaca Dan Menulis Kenapa Jangan Ketawa Dulu Karena Ada Alasannya Karena Pada Saat Itu Grade Tertinggi Kecerdasan Itu Para Penyair Bayangkan Para Penyair Melihat Ada Gunung Ada Pemandangan Indah Begitu Cantik Dan Sambung Sinambung Satu Sama Lain Maka Dia Disebut Cerdas Kalau Bisa Langsung Mengunte Baid Baid Syair Begitu Melihat Pemandangan Indah Tapi Kalau Ada Penyair Lihat Pemandangan Indah Dia Nyari Kertas Nyari Penah Ini Bagus Ini Saya Buat Puisi Dulu Maka Itu Penyair Kelas Bawah Karena Dia Membutuhkan Menulis Dia Membutuhkan Tulisan Untuk Kemudian Menyikapi Fenomena Itu Menjadi Sebuah Puisi Tapi Penyair Yang Hebat Langsung Keluar Teruntai Sambung Sinambung Tidak Putus Dari Lisanya Demikian Pula Kalau Di Pasar Ukaf Misalnya Ada Festival Di Mekah Setiap Tahun Para Penyair Bertemu Kemudian Penyair Ini Ada Yang Bersyair Dengan Syair Yang Luar Biasa Lalu Ada Penyair Lain Mau Nanggapi Ketika Dia Mau Nanggapi Nanggapi Langsung Ngutip Dua Baris Dari Baitnya Penyair Yang Dibalas Dibalas Langsung Dengan Dua Bait Dari Dia Kemudian Ngutip Dua Baris Lagi Dibalas Dengan Dua Baris Dari Dia Satu Bait Itu Terus Begitu Itu Namanya Penyair Cerdas Tapi Kalau Ada Penyair Lihat Orang Bersyair Lalu Dia Wah Ini Bagus Ini Tak Catet Dulu Nanti Mau Tak Balas Lalu Dia Setelah Nyatet Baca Baru Nulis Balasannya Itu Berarti Penyair Kurang Cerdas Jadi Kenapa Saat Itu Orang Yang Tidak Membaca Dan Tidak Menulis Itu Dianggap Lebih Cerdas Daripada Orang Yang Membaca Dan Menulis Karena Ini Tadi Alasannya Karena Ini Adalah Peradabannya Para Penyair Rasulullah Insallallahu Assalam Juga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Satu Kondisi Ummi Tidak Membaca Dan Tidak Menulis Tetapi Ini Tentu Ada Alasan Khusus Yaitu Untuk Menjadikan Hujjah Bahwa Al-Quran Betul-betul Dari Allah Bukan Karena Muhammad Pernah Membaca Sesuatu Lalu Menulis Sesuatu Bukan Karena Muhammad Bisa Mencotek Atau Mengutip Atau Kemudian Melakukan Jiplakan Plagiarisme Kepada Karya-karya Yang Lain Betul Itu Adalah Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sejak Turunnya Al-Quran Al-Karim Maka Para Penyair Ini Ditertibkan Oleh Al-Quran Yang Di masa Kemudian Akan Menjadi Standar Standar Berbahasa Arab Yang Fushah Berbahasa Arab Yang Murni Berbahasa Arab Yang Memenuhi Kaidah-kaidah Ketika Kemudian Standar Berbahasanya Betul Sesuai Kaidah Maka Cara Berfikirnya Pun Betul Sesuai Kaidah Ketika Cara Berfikirnya Betul Sesuai Kaidah Mereka Menggunakan Akalnya Untuk Bertafak Kurakan Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Yang Tertulis Maupun Yang Tidak Yang Tersurat Maupun Yang Tersirat Maka Tumbuhlah Bangsa Arab Yang Diturunkan Al-Quran Kepada Mereka 23 Tahun Lamanya Dengan Tarbiah Rasulullah Hanya Dalam Waktu Kurang Dari 15 Tahun Kemudian Sudah Sampai Ke Persia Sudah Sampai Ke Perbatasan Romawi Sudah Sampai Ke Ujung Afrika Sudah Sampai Ke Lembah Sungai Indus Dan Kemudian Mengajarkan Standar Tentang Apa Itu Kebersihan Apa Itu Keadilan Apa Itu Hukum Apa Itu Kemakmuran Apa Itu Kesejahteraan Apa Itu Ketentraman Apa Itu Kedamaian Apa Itu Kebajikan Kebajikan Standar Itu Muncul Menjadi Standar Peradaban Dimulai Dari Literasi Oleh Al-Quran Al-Karim Mengubah Bangsa Yang Tadinya Dikuasai Lisensia Puitika Para Penyair Sekarap Karp Dia Mau Ngomong Apa Asalkan Syairnya Berbait Dan Kemudian Dinilai Indah Padahal Dari Sekik Ada Yang Ditabrak Dan Lain Sebagainya Ini Kemudian Ditertibkan Dengan Al-Quran Dan Al-Quran Krim Tumbuhlah Sebuah Peradaban Yang Paling Indah Sepanjang Sejarah Jadi Rekan-rekan Yang Disiang Allah Subhanahu Wa ta'ala Inilah Literasi Perannya Di dalam Membangun Sebuah Peradaban Perannya Di dalam Membangun Sebuah Masyarakat Menjadi Bermartabat Bagaimana Bangsa Arab Yang Dulu Dihinakan Tidak Dianggap Dianggap Penyembah Berhala Pemakan Bangkai Tukang Berzina Tukang Minum Khomer Tukang Berjudi Mengundi Nasib Dengan Anak Panah Dipenuhi Takhayul Kemudian Berubah Menjadi Sebuah Bangsa Yang Bermartabat Mengajari Dunia Ustadziyatul Alam Istilahnya Mengajari Dunia Tentang Model Peradaban Yang Paling Indah Tentang Kesamaan Di Muka Hukum Bagaimana Pemerintahan Dijalankan Bagaimana Keadilan Seorang Pribadi Syedina Umar Ibn Khattab Yang Membuat Duta Besar Negara Negara Lain Seperti Romawi Keheranan Dia Datang Ke Madinah Nyari Mana Istana Umar Umar Tidak Punya Istana Dimana Khalifah Kalian Oh Dia Sedang Istirahat Siang Dimana Istirahat Siang Di Bawah Sebuah Pohon Didekat Masjid Nabawi Dia Berbaring Disitu Seorang Pemimpin Besar Yang Negaranya Umar Itu Kalau Dikonversi Sekar Menjadi Sekitar 28 Negara Dan Itu Lebih Luas Sudah Lebih Luas Dari Kekaisaran Romali Pada Saat Itu Dan Sang Duta Besar Ini Kemudian Berkata Ya Umar Adelta Faamanta Fananta Kamu Telah Berbuat Adil Maka Kamu Merasakan Keamanan Menjadi Pemimpin Tidak Terancam Sama Sekali Tidak Kemudian Stres Tidak Kemudian Dihantui Ketakutan Tentang Pemberontakan Pembunuhan Macem-macem Dan Engkau Dengan Rasa Aman Yang Allah Anugerahkan Kepadamu Itu Kamu Menjadi Tidur Nyenyak Di Saat Yang Memang Untuk Istirahat Seperti Ini Ini Adalah Satu Model Bagi Kita Betapa Pentingnya Literasi Ini Untuk Membangun Sebuah Peradaban Jadi Betapa Kemudian Kita Menulis Untuk Indonesia Bermertabat Seperti Yang Kita Katakan Dalam Tema Hari Ini Betul Betul Sebuah Hal Yang Benar Benar Akan Menjadi Visi Misi Kita Bersama Perjuangan Kita Bersama Di Tengah Bangsa Kita Yang Memang Secara Literasi Sangat Masih Lemah Dan Kita Mendapatkan Challenge Tantangan Untuk Mengubah Keadaan Tersebut Saya Ketika Dulu Mengawali Menulis Pernah Ada Yang Mencibir Nulis Siapa Yang Mau Baca Orang Indonesia Lebih Suka Nonton Daripada Membaca Maka Sudah Terambat Sekarang Jadi Penulis Di Indonesia Lebih Baik Jadi Pembuat Film Pembuat Sinema Dan Lain Sebagainya Saya Katakan Justru Menciptakan Penulis Berarti Menciptakan Pembaca Kalau Semakin Banyak Penulis Di Negeri Ini Fah Insya Allah Maka Akan Semakin Banyak Pembaca Kita Nggak Bisa Nunggu Banyak Pembaca Baru Kita Menulis Tetapi Kita Harus Menulis Supaya Kemudian Menjadikan Banyak Pembaca Karena Kalau Kita Nulis Itu Minimal Keluarga Kita Baca Istri Kita Baca Anak Kita Baca Ibu Kita Baca Bapak Kita Baca Dengan Kebanggaan Yang Luar Biasa Mungkin Teman Teman Kita Baca Setidaknya Dengan Begitu Kita Telah Mengkontribusikan Penambahan Pembaca Penambahan Pembaca Dalam Literasi Di Negeri Kita Tercinta Dan Inilah Perjuangan Yang Saya Kira Penting Untuk Kita Jadikan Sebagai Sekedar Bukan Sekedar Passion Tapi Betul Betul Mission Jadi Hidup Itu Kita Tidak Hanya Bisa Menikmati Passion Saja Tetapi Betul Betul Harus Diarahkan Oleh Mission Saya Selalu Ingat Imam Abu Hanifah Itu Passion Berdagang Tapi Satu Saat Beliau Mendapatkan Satu Teguran Dari Imam Ja'far As-Sadiq Bin Muhammad Al-Baqir Untuk Ya Kalau Cuma Dagang Pengaruh Hanya Akan Terasa Bagi Yang Berjual Beli Bertransaksi Dengan Tapi Kalau Engkau Menulis Atau Mengajarkan Ilmu Tentang Berdagang Yang Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Maka Ilmu Itu Akan Bermanfaat Sepanjang Zaman Maka Beliau Tessinya Tetap Berdagang Tapi Di Tengah Berdagang Dia undang Murid-muridnya Berdiskusi Sambil Tetap Berdagang Gitu ya Kemudian Murid-murid ini Ada yang Mencatat Fatwa-fatwanya Dalam Soal-soal Perdagangan Sampai Kemudian Beliau Menjadi Seorang Ulama Yang Kodifikasikan Murid-muridnya Menjadi Fikhul Akbar Atau Fikih Yang Luar Biasa Menyeluruh Dari Bidang Akhidah Sampai Ke Bidang Akhlak Ini Imam Abu Hanifah Imam Malik Itu Bahkan Kemudian Beliau Ini Seorang Yang Passionnya Itu Diceritakan Cita-cita Beliau Waktu Kecil Jadi Penyanyi Maka Beliau Gemar Berpenampilan Yang Rabiah Ar-Ra'i Mengatakan Kepada Dia Alangkah Indahnya Kalau Penampilan Menarikmu Itu Kau Gunakan Untuk Menarik Manusia Kedalam Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Kemudian Beliau Menjadi Pengajar Hadis Di Masjid Nabawi Yang Penampilannya Begitu Mempesona Kata Para Sejarawan Khalifah Sedahsyat Harun Ar-Rasid Saja Itu Kalau Jejer sama Imam Malik Itu Bajunya Bahasa Jawanya Itu Bleret Pesonanya Itu Pudar Dibandingkan Imam Malik Dengan Segala Pesonanya Bukan Bukan Cuma Pesona Fisik Tentu Memang Pesona Ilmu Juga Tetapi Bahkan Dalam Penampilan Harun Ar-Rasid Kalah Dalam Soal Daya Tarik Yang Luar Biasa Dibandingkan Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Imam Syafi'i Itu Passion Beliau Adalah Syair Syair Itu Karena Waktu itu Beliau Dari Keluarga Yang Sangat Miskin Ditinggal Ayahnya Sudah Wafat Ibundanya Dalam Keadaan Fakir Kemudian Bahkan Tidak Bisa Membayar Guru-guru Untuk Menjadi Pengajar Beliau Sampai Beliau Akhirnya Harus Belajar Sambil Berkhidmah Kemana-mana Waktu itu Harun Ar-Rasid Kemudian Dilanjutkan Putranya Al-Ma'mun Itu Kalau Ada Penyair Yang Hebat Penyair Hebat Itu Tampil Di depan Khalifah Beberapa Ba'et Sair Itu Bisa Diganjar 40.000 Dirham Bahkan Mungkin 40.000 Dinar 120.000 Dirham Itu Dapat Duit Banyak Maka Imam Syafiq Kecil Kemudian Belajar Sair Di Hudail Salah Satu Suku Arab Yang Bahasa Arab Paling Fasih Itu Suku Hudail Karena Quraysh Yang Ada Di Mekah Pada Saat Itu Bahasanya Sudah Terlalu Banyak Mendapatkan Infiltrasi Kata-kata Dan Dialek Dialek Dari Berbagai Daerah Karena Metropolitanya Mekah Sementara Suku Hudail Tetap Nomaden Berpindah Kesana Kemari Bersama Unta-unta Dan Kambing-kambing Mereka Sehingga Bahasanya Tetap Bahasan Deso Terjaga Kalau Kita Keromo Inggil Orang Desa Itu Lebih Bagus Makanya Kemudian Belajar Ke Suku Hudail Ini Belajar Satu saat Muslim Bin Khalid Az-Zanji Bertemu Dengan Imam Shafi'i Kecil Ini Beliau Berkata Alangkah Indahnya Kalau Kefasihanmu Engkau Gunakan Untuk Menjelaskan Firman Allah Dan Hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Alangkah Indahnya Kalau Kefasihanmu Engkau Gunakan Untuk Menjelaskan Menjelaskan Apa Yang Ada Dalam Quran Dan Sunnah Itu Intinya Dan Kita Kemudian Ketemu Imam Shafi'i Yang Disebutkan Oleh Seorang Peneliti Masa Kini Tentang Al-Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu Kalau Bicara Indah Sekali Tapi Kalau Nulis Kalau Nulis Itu Beliau Kayak Visioner Buku Bukunya Imam Shafi'i Risalahnya Imam Shafi'i Dari Kitab Risalah Sampai Kitab Al-Um Itu Kosa Kata Arab Sangat Serhana Bisa Difahami Oleh Level Anak Kecil Sampai Level Ulama Besar Dan Bahasanya Itu Timeless Ada Kitab Kitab Yang Bahasanya Itu Semasa Kalau Orang Sudah Terpisah 300 400 Tahun Dari Saat Ditulisnya Itu Bahasanya Sudah Sulit Difahami Sulit Dimengerti Kayak Kita Baca Koran Koran Terbitan Tahun 1930 Zaman Bung Karno Itu Bingung Sudah Banyak Sekali Perbedaan Kosa Kata Dan Perbedaan Gaya Bahasa Dan Bahkan Perbedaan Struktur Tetapi Imam Syafi'i Itu Kitab Kitab Dengan Kitab Yang Ditulis Di Masa Kini Nyaris Kemudian Betul Timeless Imam Syafi'i Itu Banyak Kitab Kitab Yang Lain Itu Tadi Kosa Kata Dan Gaya Bahasanya Sezaman Semasa Tapi Imam Syafi'i Sampai Sekarang Mungkin Justru Karena Kesederhana Dan Itulah Kekuatan Beliau Menjelaskan Hal Hal Yang Rumit Dengan Sederhana Jangan Sampai Kita Jadi Penulis Justru Sebaik Suka Merumitkan Hal-hal Yang Sederhana Ini Imam Syafi'i Memberi Contoh Kepada Kita Bagaimana Menjelaskan Hal-hal Yang Rumit Dengan Sesuatu Yang Sederhana Dan Timeless Sampai Sekarang Karya-karya Beliau Dengan Mudah Bisa Difahami Oleh Orang-orang Yang Membacanya Ini Kita Sekedar Cerita Tentang Passion Dan Mission Bagaimana Kemudian Kalau Kita Sudah Punya Passion Menulis Alhamdulillah Saya Termasuk Yang Tidak Punya Passion Menulis Soalnya Saya Menulis Itu Merasa Harus Memaksakan Diri Untuk Menulis Merasa Kalau Memang Ini Harus Ditulis Harus Ditulis Harus Diperjuangkan Bukan Sekedar Karena Saya Senang Menulis Tetapi Karena Ini Merupakan Hal Yang Harus Saya Lakukan Tuntutan Yang Karena Tadi Kita Sudah Berikan Alasan Teologis Kata Kata Adalah Sumber Dari Sebuah Peradaban Dan Literasi Adalah Inti Dari Sebuah Peradaban Bahwa Allah Pun Menciptakan Dalam Hadis Imam Ahmad Disebutkan Makhluk Pertama Pena Yang Akan Menulis Seluruh Ketetapannya Bagi Semua Makhluk Bahkan Kita Ketika Menyebut Allah Ikra Warab Bukal Akram Bacalah Dan ini ayat pertama Ayat pertama itu Ayat tentang Literasi Ikra Dan ikra Dua kali Ikra Bismi Rabbika Ladi Khalak Bacalah Dengan Nama Rabbmu Yang Telah Mencipta Kalau Itu Dilakukan Maka Kesimpulannya Pasti Ya Allah Tidak Kau Ciptakan Ini Semua Dengan Sia-sia Maha Suci Engkau Dan Jagalah Kami Dari Apa Neraka Tapi Yang Kedua Coba Perhatikan Ikra Warab Bukan Akram Bacalah Adalah Dat Yang Paling Pemurah Di Antara Semua Pemurah Apa Bukti Pemurahnya Allah Indah Sekali Literasi Lagi Alladzi Allama Bil Qalam Pemurahnya Allah Bukan Ngasih Emas Pemurahnya Allah Bukan Ngasih Harta Pemurahnya Allah Bukan Ngasih Istana Pemurahnya Allah Bukan Ngasih Jabatan Bupati Wali Kota Pemurahnya Allah Bukan Ngasih Jabatan Presiden Pemurahnya Allah Bukan Untuk Memberikan Kepada 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 Seorang Hamba Kekuasaan Yang Besar Sekar Dia Bisa Bebas Melakukan Apapun Bukan Itu Pemurahnya Allah Pemurahnya Allah Dimana Allah Itu Maha Pemurah Karena Dia Adalah Yang Mengajar Manusia Dengan Perantaraan Pena Dengan Literasi Mengajarkan Kepada Manusia Apapun Yang Belum Diketahuinya Dan Masya Allah Ketika Allah Menyebut Diri Ar-Rahman Zat Yang Maha Pengasih Siapa Zat Yang Maha Pengasih Itu Allah Memperkenalkan Zat Yang Maha Pengasih Ini Dengan Perbuatannya Satu Al-Lamal Quran Mengajarkan Al-Quran Dua Khalaqal Insan Menciptakan Manusia Tiga Al-Lamahul Bayan Masya Allah Mengajarkannya Al-Bayan Al-Bayan Itu Kemampuan Komunikasi Menyusun Pesan Menyampaikan Pesan Menerima Pesan Memahami Pesan Menyalurkan Kembali Pesan Itu Al-Bayan Dan Al-Bayan Itu Tentu Melalui Literasi Membaca Pesan Menulis Pesan Memahami Pesan Dengan Cara yang Luar biasa Dan Ini sudah Cukup Menjadi Alasan Untuk Menjadikan Menulis Bukan Hanya Sebagai Passion Tapi Sebagai Misi Peradaban Kita Sebagai Seorang Muslim Sebagai Seorang Mumin Kalau kita Menulis Tentu Dengan Daya Sentuh Karena Dari Hati Sampainya Kehati Karena Keikhlasan Dari Seorang Penulis Itu Seperti Susu Ketika Diminum Meskipun Dia Semula Terancam Kotoran Dan Darah Tapi Labanan Dia Meminum Susu Yang Murni Yang Bergisi Bermanfaat Mudah Dicerna Mudah Ditelan Bagi Peminum Peminumnya Kalau Kita Menulis Dengan Ikhlas Dengan Tulus Insyaallah Mudah Dicerna Mudah Ditelan Bagi Peminum Peminumnya Yang Berbahaya Kalau ada Yang Menulis Niatnya Rusak Seperti Susu Bercampur Kotoran Dan Darah Kalau Kotoran Dan Darahnya Kelihatan Jelas Belum Minumpun Orang Sudah Muntah Kita Tentu Pernah Membaca Tulisan Yang Mau Baca Bikin Muntah Tapi Tentu Itu Kalah Berbahaya Daripada Sebuah Tulisan Yang Mengandung Kotoran Dan Darah Tetapi Dicampur Rasa Buah Buahan Jadi Mix Shake Mix Tapi Di Dalamnya Ada Kuman Penyakit Dari Kotoran Dan Darah Yang Ketika Dia Masuk Ketubuh Umat Tentu Menghancurkan Tetapi Merusakkan Ada Tulisan Tulisan Yang Ditulis Dengan Niat Yang Bukan Karena Allah Tentu Pasti Meskipun Dihias Begitu Rupa Yang Akan Hadir Setelah Orang Membaca Tulisan Itu Adalah Penyakit Penyakit Di Tengah Masyarakat Di Tengah Negeri Kita Kedua Menulis Tentu Harus Memiliki Daya Isi Kalau Daya Sentuh Saja Orang Mungkin Tersentuh Karena Kita Tulus Menulis Ya Orang Tersentuh Tapi Setelah Tersentuh Apa Aku Tersentuh Lalu Apa Nah Itu Harus Kemudian Kita Atasi Dengan Daya Isi Daya Isi Itu Artinya Fakidus Sya' Layuti Orang Yang Tidak Punya Tidak Mungkin Bisa Ngasih Meskipun Tulisan Kita Menyentuh Karena Berasa Dari Hati Tapi Kalau Kita Tidak Membaca Tidak Melakukan Riset Tidak Mengobservasi Tidak Mengamati Tidak Kemudian Melakukan Diskusi Tidak Mencari Bahan-Bahan Seluas-luasnya Untuk Mengisi Tulisan Kita Maka Tulisan Kita Menyentuh Tapi Kosong Menyentuh Tapi Kosong Ini Tergantung Nanti Siapa Yang Akan Mengisi Sudah Tersentuh Oleh Tulisan Kita Tapi Diisi Oleh Tulisan Orang Lain Yang Kemudian Menggunakan Atau Memiliki Misi Yang Merusak Tentu Sayang Sekali Jadi Mari Kita Menyentuh Tapi Juga Sekaligus Mengisi Karena Mengisi Itu Tidak Kalah Penting Dari Menyentuh Harus Berbobot Dengan Membaca Dengan Menelaah Dengan Terus Haus Akan Ilmu Seorang Penulis Adalah Orang Yang Tidak Pernah Berhenti Membaca Karena Dia Terus Haus Untuk Dituangkan Tulisan Itu Kedalam Hal Yang Akan Dia Persembahkan Untuk Para Pembacanya Dan Dia Harus Punya Daya Memahamkan Daya Memahamkan Itu Daya Sentuh Daya Isi Daya Memahamkan Tentu Melalui Latihan Tentu Melalui Deliberate Practice Praktik Menulis Yang Penuh Dengan Pembelajaran Jadi Diceritakan Benjamin Franklin Itu Orang Yang Sangat Kuat Dalam Deliberate Practice Beli Buku Bukunya Bagus Buku Itu Kemudian Dia Baca Dengan Saksama Perlahan Lahan Level Kedua Buku Itu Kemudian Dia Baca Lalu Dia Tulis Pokok Pikiran Setiap Kalimat Level Ketiga Buku Yang Sudah Dia Baca Itu Ditutup Dia Buka Catatannya Tentang Pokok Pikiran Lalu Dia Tulis Ulang Buku Itu Sesuai Dengan Pokok Pikiran Yang Ada Di Di Dalam Catatannya Setelah Selesai Dia Bandingkan Antara Buku Asil Dengan Tulisannya Hasil Dari Mengembangkan Catatan Pokok Pikiran Ternyata Masih Banyak Yang Jomplang Ini Bukunya Bagus Banget Kok Ini Kurang Buku Saya Apa Rahasianya Oh Buku Ini Kosa Katanya Sangat Kaya Buku Saya Kosa Katanya Sangat Miskin Maka Dia Beli Kamus Belajar Kamus Membaca Kemudian Beli Tesaurus Dia Mencari Padanan Kata Dan Lain Sebagainya Selesai Belajar Memperkaya Kosa Kata Lalu Dia Kemudian Nulis Ulang Buku Itu Ditulis Lagi Dari Pokok Pikiran Yang Sudah Dia Baca Langkah Berikutnya Dibandingkan Lagi Apa Yang Menjadi Perbedaan Antara Buku Yang Dia Tulis Dari Pokok Pikiran Setelah Dia Belajar Kosa Kata Dengan Buku Asil Oh Gaya Bahasa Buku Asilnya Gaya Bahasanya Sangat Kaya Majas Majas Ada Perbandingan Ada Pertentangan Kemudian Dengan Berbagai Jenis Turunannya Ini Luar Biasa Ada Perumpamaan Ada Alusio Ada Macem Ini Saya Harus Bisa Jadi Bermajas Maka Kemudian Dia Tutup Lagi Buku Itu Dia Tulis Ulang Pokok Pikirannya Sekarang Dalam Bentuk Puisi Jadi Dia Tulis Ulang Yang Semula Paragraf Dia Ganti Menjadi Bait Terus Dia Tulis Setelah Selesai Puisi Itu Dia Diklamasikan Puisi Itu Dia Hayati Selesai Puisi Ditutup Dia Nulis Buku Lagi Ulangin Sesuai Dengan Pokok Pikiran Yang Telah Dia Catat Pada Sebelumnya Selesai Dia Bandingkan Lagi Dia Menemukan Lagi Apa Kekurangannya Disiplin Tentang Struktur Dia Harus Ulangin Lagi Nulis Begitu Sampai Kemudian Dia Menulis Buku Itu Diulang Sepuluh Kali Dan Akhirnya Dia Tunjukkan Buku Itu Kepada Penulis Aslinya Buku Tulisannya Dibandingkan Buku Dengan Penulis Aslinya Dan Penulis Aslinya Mengatakan Kamu Telah Membuat Buku Ini Sepuluh Kali Lebih Bagus Daripada Ketika Saya Susun Jadi Ini Deliberate Practice Jangan Menyerah Untuk Berlatih Kita Belajar Dari Al-Quran Tentang Bagaimana Menjelaskan Sesuatu Ya Quran Itu Unik Ketika Kita Misalnya Membicarakan Surga Surga Itu Kan Tidak Ada Yang Pernah Melihat Mata Yang Pernah Melihat Telinga Yang Pernah Mendengar Angan Yang Pernah Mencapai Bayangan Tentangnya Gak Ada Tapi Surga Kemudian Tidak Sok Tahu Dengan Mengatakan Ya Pokoknya Surga Itu Indah Udah Gak Sangat Menarik Surga Yang Di Bawah Mengalir Sungai Sungai Yang Naungan Pohon Pohonannya Rindang Yang Buah Buah Dekat Yang Di Dalamnya Mereka Memakai Sutra Hijau Sutra Tebal Sutra Yang Halus Yang Di Dalamnya Ada Sungai Sungai Mengalir Sungai Ada Yang Aroma Yang Sangat Harum Seperti Kafur Yang Tanahnya Terbuat Dari Misik Yang Pohon Pohonannya Berbatang Perak Dan Berdaun Emas Yang Dan Seterusnya Kita Membayangkan Sangat Sangat Indah Karena Inilah Cara Al-Quran Untuk Menjelaskan Sesuatu Jadi Rekan-rekan Yang Disayang oleh Allah S.W.T Jangan Lelah Untuk Terus Menulis Dan Jangan Menunggu Punya Ilmu Untuk Menulis Karena Orang Yang Sudah Terlanjur Punya Ilmu Kalau Nulis Dia Jadi Sok Tau Dia Jadi Sok Ngajarin Makanya Tulisannya Tidak Enak Dibaca Tapi Marilah Kita Menjadi Pembelajar Ketika Kita Punya Mental Untuk Menulis Mental Kita Bukan Aku Tau Kamu Tidak Tau Ini Aku Ngasih Tau Kamu Kita Ketika Menulis Harus Aku Tahunya Cuma Ini Kamu Tau Apa Ayo Sharing Sama Aku Ini Tulisanku Kamu Baca Habis Itu Kamu Berikan Masukan Untuk Karena Menulis Itu Mengikat Jejak Pemahaman Kita Mengikat Ilmu Kita Ya Kita Punya Ilmu Banyak Di Kepala Kita Itu Harus Ada Keyword Ini Otak Ini Tidak Terbatas Kemampuannya Untuk Menampung Informasi Tetapi Dia Buntu Kalau Tidak Ada Keyword 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 Bisa Kita Tulis Dalam Bentuk Tulisan Kita Karena Satu Kata Di Tulisan Kita Mewakili Mungkin Berparagraf Di Otak Kita Satu Kalimat Tulisan Kita Mungkin Mewakili Berbuku Buku Yang Pernah Kita Baca Luar Biasa Makanya Betul Kata Imam Syafi'i Ilmu Itu Seperti Binatang Buruan Dan Penal Adalah Yang Akan Mengikatnya Yang Akan Membuat Dia Bisa Kita Jaga Di Dalam Diri Kita Kemudian Merekam Jejak Pemahaman Artinya Teman-teman Bisa Mengevalusi Diri Dari Tulisan Kalau Tulisan Kita Setahun Yang Lalu Terasa Konyol Alhamdulillah Berarti Kita Mengalami Progres Ada Kemajuan Dalam Kita Berpikir Sehingga Tulisan Setahun Yang Lalu Tampak Jelek Di Mata Kita Sendiri Tapi Kalau Tulisan Setahun Yang Lalu Masih Tampak Keren Banget Bagi Kita Sendiri Berarti Kita Mandek Berarti Kita Mungkin Error Karena Tidak Ada Perkembangan Tidak Ada Progres Berbahagialah Kalau Kita Sudah Bisa Menertawakan Tulisan Kita Tiga Bulan Yang Lalu Karena Itu Artinya Ada Pemahaman Yang Berkembang Dan Menulis Adalah Memiliki Guru Yang Sangat Banyak Karena Dengan Mempublish Tulisan Kita Melakukan Uji Pemahaman Kita Pemahaman Kita Banyak Di Otak Kita Cuman Kalau Enggak Pernah Di Uji Publik Kita Enggak Tahu Ini Sohai Apa Tidak Ini Valid Apa Enggak Dengan Menulis Kita Tuangkan Maka Orang Membaca Orang Bisa Memberikan Masukan Kritik Saran Berbagai Hal Feedback Umpan Balik Yang Memperkaya Kita Jadi Nulis Itu Sodakoh Yang Pasti Dibalas 700 Ribu Kali Lipat Bukan Cuma Di Akhirat Tapi Di Dunia Dengan Ada Banyak Yang Memberi Masukan Kritik Dan Saran Dan Sebagainya Itu Cara Yang Luar Biasa Untuk Bertambah Cerdas Untuk Bertambah Berilmu Adalah Dengan Mempublikasikan Tulisan Kita Jadi Jangan Ragu Untuk Mempublikasikan Tulisan Karena Itu Kita Tidak Sedang Mengajari Orang Aku Tahu Kamu Tidak Tahu Jangan Apa Macem-macem Ini Aku Beritahu Kamu Bukan Set Mental Kita Ketika Menulis Adalah Aku Tahunya Cuma Segini Kamu Kan Tahu Juga Kan Ayo Sharing Sama Aku Ini Tulisanku Baca Nanti Kamu Berikan Ilmu Ilmumu Untuk Ku Itulah Penulis Yang Insyaallah Akan Membawa Bangsa Kita Menjadi Bangsa Yang Bermertabat Selamat Menulis Jangan Ragu Mulai Sejak Sekarang Mulai Dari Yang Serhana Mulai Dari Betapa Banyaknya Masalah Di Sekitar Kita Karena Yang Seharusnya Belum Sesuai Dengan Yang Senyatanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh